Kurangi Beban Jalan Tol dan Arteri, Kapolri Lepas 434 Bas Mudik Gratis Polri Presisi Reportika.co.id, Kapolri General Listio Sigit Prabowo bersama dengan stakeholder terkait resmi melepas 434 bas yang mengangkut masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam program Mudik Gratis Polri Presisi tahun 2023. Program Mudik Bersama yang digagas oleh Polri tersebut dilepas di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Mudik Gratis Polri Presisi, di mana kegiatan ini adalah merupakan salah satu upaya kita sesuai arahan Pak Menhub untuk bagaimana kita mengurangi beban kapasitas dari jalan tol dan arteri dengan mengadakan program Mudik Gratis ini, kata Sigit Usai melepas rombongan program Mudik Gratis Polri Presisi. Sigit memaparkan, dalam program Mudik Gratis Polri Presisi tahun 2023, disiapkan 434 bas yang mengangkut sebanyak 23.000 pemudik dengan tujuan keempat provinsi dan 14 kabupaten. Ada 23.000 pemudik yang akan kita berangkatkan ke tujuan Mudik masing-masing di 4 provinsi dan 14 kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DIY dan 434 bas yang digunakan untuk mengantar Ujar Sigit. Dengan banyaknya warga yang ikut dalam program Mudik Gratis ini, Sigit menekankan bahwa semakin menekan angka volume kendaraan baik roda 4 maupun 2 di jalan raya. Oleh sebab itu, Sigit menjelaskan, dari tahun ke tahun, Polri Rutin mengadakan program Mudik Gratis bagi masyarakat yang ingin pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Sehingga kemudian jumlah kendaraan pribadi, baik roda 2 dan 4 yang akan digunakan di jalan bisa dikurangi dan bisa kita alihkan dengan program Mudik bersama, ucap Sigit. Lebih dalam, Sigit juga memastikan bahwa masyarakat yang ikut dalam program Mudik Gratis ini dari segi keselamatannya akan terjamin, mengingat sepanjang perjalanan personel kepolisian akan melakukan pengawalan hingga tempat tujuan. Tentunya juga program ini dalam perjalanannya dikawal personel, sehingga dari sisi keselamatan, keamanan dan kenyamanan tentu kita harapkan lebih baik, tutur Sigit. Dengan adanya pengawalan dari personel polisi, Sigit menuturkan bahwa hal itu juga akan mengurang risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Harapan kita program ini bisa membantu terhadap masyarakat yang akan mudik dan juga mengurangi risiko-risiko terkait penambahan beban kapasitas, dan juga harapan kita risiko laka lantas di jalan bisa kita kurangi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian bisa berjalan aman lamkar dan selamat, papar Sigit. Di sisi lain, Sigit menyebut, program ini tidak hanya akan diselenggarakan pada saat arus mudik, melainkan, nantinya juga akan disiapkan untuk momentum arus balik. Program mudik gratis kita berangkatkan 434 bas yang menampung 23 ribu. Harapan kita baliknya juga bisa kita upayakan sama namun demikian tergantung kapasitas yang ada di daerah masing-masing. Kita optimalkan semaksimal mungkin sehingga harapan masyarakat yang ikut mudik gratis nanti pada saat kembali bisa ikut program balik, jelas Sigit. Kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi program mudik gratis yang digagas oleh Polri. Menurutnya, ini merupakan langkah konkret untuk mengurangi beban jalan, kita apresiasi, dan ini menjadi bagian yang mengurangi dari beban lalu lintas, tutup Budi Karya, dari Lampung Sangun Reportika mengabarkan.